Assalamualaikum, kembali lagi di channel Uuskasana 1 sebuah channel yang membagikan pengalaman resep rahasia dan trik-trik jitu ketika memasak hari ini saya ingin membagikan resep tumis daun pepaya anti pahit bagaimana cara membuatnya oke langsung saja kita siapkan daun pepayanya kita pilih daun pepayanya yang masih muda supaya ketika kita rebus lebih cepat empuk dan rasanya lebih enak sudah selesai saya petik ini beratnya kurang lebih 330 gram salah satu trip cara untuk menghilangkan rasa pahitnya adalah kita potong-potong seperti ini supaya getahnya mudah keluar sudah saya potong-potong semua lalu cuci bersih dengan air mengalir untuk bumbunya kita siapkan 10 siung bawang putih 6 siung bawang merah 1.4 butir bawang bombay 2 buah cabai merah 2 lembar daun salam 20 buah cabai setan jika tidak suka pedas cabai setannya boleh diskip atau dikurangi 1 sendok makan udang rebon ini saya pakai 5 ekor udang besar yang sudah dicuci bersih dan dibuang kulitnya untuk jumlah udangnya opsional semakin banyak udangnya semakin enak tumis pepayanya setelah itu kita belah udangnya seperti ini lalu buang kotorannya kita bersihkan kotorannya kita belah-belah semua udangnya seperti ini ya teman-teman nah ini ada kunci utama bumbu penghilang rasa pahit pada daun papaya ini adalah tanah liat atau bahasa jawanya lempung tanah liat ini sama sekali tidak berbau dan aman digunakan untuk memasak biasanya dijual di pasar tradisional tapi jarang sekali yang jual karena belum banyak yang tahu fungsi tanah liat ini oke langsung saja kita iris kecil-kecil tanah liatnya supaya nanti mudah larut di dalam air nah seperti ini untuk beratnya kurang lebih 22 gram lalu siapkan air 1,5 liter di atas kompor masukkan irisan tanah liatnya lalu kita larutkan supaya tercampur dengan air setelah airnya mendidih masukkan setengah sendok teh garam lalu masukkan daun papaya yang sudah kita potong dan cuci bersih selagi menunggu daun papayanya empuk kita siapkan bumbunya kita iris bawang putihnya terlebih dahulu kita cincang kecil-kecil seperti ini bawang merahnya juga kita iris kita cincang seperti ini bawang bombaynya sama kita cincang atau potong kecil-kecil untuk cabainya kita potong miring agak memanjang cabai setan kita potong kecil-kecil saja nah sudah selesai kita potong semua bumbunya setelah daun papayanya empuk kita angkat dan tiriskan kemudian cuci bersih daun papayanya yang baru kita rebus dengan tanah liat tadi kita cuci menggunakan air mengalir supaya tanah liatnya hilang nah kita cuci seperti ini kemudian kita rebus satu kali lagi jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam ketika air sudah mendidih masukkan daun papayanya kenapa direbus lagi ini fungsinya untuk lebih membersihkan daun papayanya dari tanah liat dan rasa pahitnya supaya lebih steril juga kita rebus 5 menit saja lalu kita angkat dan tiriskan setelah itu panaskan wajan beri sedikit minyak goreng masukkan bawang putih dan bawang bombay kita tumis sampai matang lalu masukkan bawang merahnya kita tumis juga sampai matang dan layu kemudian masukkan cabai setan merah dan daun salamnya kita tumis lalu masukkan udangnya kita tumis sampai udangnya matang setelah udangnya matang beri air secukupnya kira-kira segini masukkan rebon satu bungkus kaldu ayam kaldu jamur secukupnya satu sendok makan saus tiram setengah sendok makan gula pasir kita aduk setelah bumbunya semuanya tercampur merata masukkan daun pepaya kita tumis sampai matang dan tercampur semua bumbunya kita tumis kita tumis nah sudah siap kita hidangkan sudah matang sudah jadi tumis daun pepayanya terima kasih sudah menonton video saya semoga resep ini bermanfaat dan semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu nantikan resep-resep saya selanjutnya dengan klik subscribe bunyikan loncengnya terima kasih bye-bye